Ketika kita memutuskan untuk berubah, maka kita tidak lagi jadi batu sandungan, melainkan kita akan menerima yang baik, berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Selain kita belajar, bagaimana kita menjadi histori maker yang pertama, lakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Perubahan tidak dimulai dari orang lain, tapi perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Untuk buat sejarah, kita nggak perlu berpikir yang jauh-jauh dulu, yang terlalu susah dulu. Tapi belajarlah lakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Roma 12 E 2, Jangan akan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah, kendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita memutuskan untuk berubah, maka kita tidak lagi jadi batu sandungan, melainkan kita akan menerima yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Kata berubah dalam Roma 12 E 2, berasal dari bahasa Yunani yang artinya metamorfosis, atau transformation, atau berubahan. Transform artinya perubahan bentuk, perubahan total. Contoh, nyata metamorfosis atau transformation, atau perubahan yaitu ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Ketika ulat berubah jadi kupu-kupu, ini namanya histori maker. Tapi kalau ulat tetap jadi ulat, ini namanya zero maker. Jika ulat tidak berubah jadi kupu-kupu, maka ia akan jadi binatang yang menjijikan. Yang tidak bisa kemana-mana, hanya ada di daun saja. Akan tetapi ketika ulat itu berubah, transformation, metamorfosis, berubah jadi kupu-kupu, maka ulat itu menjadi binatang yang indah, yang bisa terbang bebas kemana-mana. Contoh keduanya, metamorfosis yaitu kecebong yang berubah jadi katak. Ketika kecebong berubah menjadi katak, ini namanya histori maker. Tapi kalau kecebong tetap jadi kecebong, ini namanya zero maker. Kecebong hanya bisa hidup di air saja, kalau ia tidak berubah menjadi katak. Akan tetapi ketika kecebong berubah jadi katak, maka ia bisa hidup sebagai amfibi. Hidup di dua alam, yaitu air dan tanah. Wah, jadi lebih hebat dari sebelumnya. Contoh berikutnya, transformation, yaitu murid-murid Yesus. Dimana Petrus yang sombong, pengecut, ngutuk diri sendiri. Nyangkal Yesus tiga kali, berubah jadi Petrus rendah hati. Mengandalkan Tuhan, om berani, rela mati bagi Tuhan Yesus. Yang berikutnya kedua adalah Yohanes, seorang yang kasar, berangasan, sering ngutuk orang lain, sombong. Tapi berubah jadi Yohanes yang rendah hati, lemah lembut dan penuh kasih. Berikutnya ada Filipus yang berubah total, yang dari kikir, egois, tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Berubah jadi Filipus yang murah hati, yang suka memberi, dan jadi saksi Kristus. Yang berikut adalah Saulus, seorang pembenci, penganeh jemaat, pembunuh orang Kristen. Jadi Paulus yang mencintai semua orang, pelayan Tuhan, dan pemberitaan Injil yang begitu radikal. Jadi kita bisa melihat bahwa perubahan itu kelihatan dan akan jadi history maker. Impe Community Indonesia mengadakan dua kali ibadah on-site setiap hari minggu pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat di MOI Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Kedua ibadah disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.